Pasangan Leo Rolikarnando Bagas Moana Lowas ke babak final Korea Open 2024 UC menyingkirkan Muhammad Soibul Fikri Daniel Martin Pada Sabtu 31 Agustus 2024 Bertanding di Makpo Indoor Stadium Leo Bagas tampil perkasa dalam semifinal yang mempertemukan dua ganda Indonesia itu Leo Bagas meraih kemenangan dengan skor 21.9 dan 21.14 dalam waktu 27 menit Leo Bagas unggul 11.4 pada interval game pertama Mereka tidak memberikan kesempatan kepada Fikri Daniel untuk berkembang Usai interval, Leo Bagas meraih 5 poin beruntun guna melesat unggul 18.4 Leo Bagas bahkan meraih game poin 28 setelah servis dari Fikri gagal Terjadi salah komunikasi antara Daniel dan Fikri dalam mengantisipasi bola Bagas Backhand Fikri jatuh di lapangan sendiri Sehingga Leo Bagas unggul telak 21.9 pada game pertama Dominasi Leo Bagas berlanjut pada game kedua Sempat tertinggal 1-3 dari Fikri Daniel pada awal game kedua Leo Bagas menyamakan kedudukan menjadi 3-3 Fikri Daniel kembali unggul 8-6 Namun Leo Bagas bermain sabar dan taktis Sehingga bisa meraih 3 poin beruntun guna berbalik unggul 9-8 sebelum akhirnya unggul 11-8 pada interval game kedua Fikri Daniel mencoba untuk mendekat dengan meraih 2 poin beruntun Sehingga mengubah skor menjadi 13-17 Akan tetapi Leo Bagas kembali ke permainan terbaik mereka Sehingga unggul 19-13 Leo Bagas akhirnya meraih match poin 2014 sebelum akhirnya Menutup pertandingan dengan kemenangan 21-14 atas Fikri Daniel Kemenangan ini tentu saja meloloskan Leo Bagas ke partai final Korea Open 2024 Di partai final nanti Leo Bagas sudah ditunggu oleh pasangan ganda putra Korea Selatan Kami Hyuk Seo Sung Jae Di partai semifinal tadi Kang Seo berhasil mengalahkan Chiu Xiang Cheh Wang Chilin dari Chinas Taipei Dengan skor 25-27 25-23 Dan 21-11 Ya guys menarik tentunya untuk kita tunggu Siapakah pemenang dari pertandingan antara Kami Hyuk Seo Sung Jae vs Leo Karnando Bagas Maulana Bermain di hadapan publik Korea Mampukah Leo Bagas membius Badminton lovers Korea untuk memenangkan laga dan meraih gelar juara Tulis berisi kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apalasannya Seperti yang kita tahu Jika Fajar Rafian Muhammad Rian Ardianto Harus menelan kekalahan dari Goh Zevenur Izuddin Dengan skor 16-21 21-10 dan 16-21 Di babak perempat final Japan Open 2024 kemarin Setelah bermain imbang pada angka 1-1 Goh Nur bisa merebut 3 poin beruntun dan unggul 4-1 Goh Nur pun lalu menjaga keunggulan dengan baik hingga angka 9-5 Fajarian sempat merebut 3 angka dan mendekat pada kedudukan 8-9 Namun Goh Nur bisa memimpin 11-9 di masa interval Selepas interval Fajarian akhirnya bisa menyemakan kedudukan di angka 11-11 Lewat serangan beruntun tersebut Fajarian langsung merebut poin berikutnya dan untuk pertama kalinya memimpin 12-11 Torehan poin beruntun Fajarian akhirnya terhenti di angka 13-11 Goh Nur berhasil memutuskan catatan apik itu Dan kemudian menyemakan skor menjadi 13-13 di kesempatan berikutnya Goh Nur lalu tampil baik dan memimpin 2 angka pada kedudukan 16-14 Dan berlanjut menjadi 17-15 Angka bagi Goh Nur bertambah setelah serangan Fajarian membenturnet Pukulan Fajar yang keluar lapangan menjadi angka tambahan bagi Goh Nur Dimana pasangan Malaysia itu unggul 4 angka 19-15 Goh Nur lalu merebut game poin di angka 20-16 Dan menyelesaikan perlawanan Fajarian pada game pertama di kesempatan pertama 21-16 untuk Goh Nur Memasuki game kedua Fajar, Alfian, Muhammad, Rian, Ardegianto mencatatkan start yang cukup bagus Mereka bahkan unggul sampai 5-1 Fajarian terus berhasil menjaga momentum dengan baik Dimana sambaran Rian di depan net membuat mereka memimpin 11-5 di interval Selepas interval, Fajarian mampu menjaga ritme dengan baik Mereka bisa memimpin 10 angka pada kedudukan 16-6 dan berlanjut menjadi 18-8 Fajarian kemudian merebut game poin di angka 20-10 Dan Fajarian berhasil menyelesaikan game kedua setelah pengembalian lawan membenturnet Memasuki game ketiga atau game penentuan Fajarian lebih banyak tertekan oleh Goh Nur di awal laga Mereka bahkan tertinggal 5-11 di saat interval Namun, setelah interval dan berpindah lapangan Fajarian bisa merebut 4 poin beruntun untuk mengejar kedudukan menjadi 9-11 Goh Nur berusaha keras lari dari kejaran Fajarian Pukulan Nur Izuddin yang membenturnet dan jatuh di lapangan Fajarian Membuat skor berubah menjadi 4-10 Selisih kemudian melebar menjadi 5 angka pada kedudukan 17-12 Untuk Goh Nur tentunya ini adalah sebuah hal yang baik Goh Nur lalu bisa merebut match poin di angka 20-15 Fajarian sebenarnya sempat menggagalkan kesempatan match poin pertama lawan Namun, mereka tidak mampu membandung serangan di kesempatan berikutnya Goh Nur pun akhirnya meraih kemenangan 21-16 di game penentuan Ya guys, menelik dari rekor buruk yang didapatkan oleh Fajarian di jaman Open 2024 Banyak yang meminta agar duet Fajarian dipisah dan diduetkan dengan pemain lain Fajar Alfian misalnya, netizen meminta diduetkan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo Sedangkan Rian Ardianto bisa diduetkan dengan Praven Jordan Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin ingin bertanya sama kalian nih Jika kalian berada di posisi pelatih ganda putra Kira-kira kalian akan memasangkan dengan siapakah Fajar Alfian Dan akan menduetkan dengan siapakah Rian Ardianto Tulis saran kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya Bayang-bayang kegagalan di Olympia de Paris 2024 Rupanya masih mengganggu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Hal itu sebagaimana dikatakan oleh pelatih ganda putra Indonesia Ariono Miranat Pengakuan ini diutarakan Miranat saat mengevaluasi pencapaian Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Di japan Open 2024 Fajarian sudah terhenti di babak perempat final Setelah dikalahkan oleh Goh Zevenur Isudin dari Malaysia Dengan skor 16-21, 21-10, dan 16-21 Padahal, kesempatan untuk menjadi juara sangat terbuka Karena mundurnya pasangan-pasangan top dari turnamen World Tour Super 750 ini Dari 6 pasangan teratas di ranking dunia BWF Hanya Fajarian dan Kammin Hyukseo Sungje yang tampil pekan ini Kepada media, Ariono Miranat mengatakan seperti ini Mereka belum optimal karena belum cukup waktu persiapan dan berlatih setelah pulang dari Olympia de Paris Juga suasana hati dan pikiran setelah mereka gagal di Olympia de masih terbawa Keduanya belum berfokus untuk pertandingan Masih ada rasa kecewa dan sedih karena gagal di Olympia de lalu Ucap Ariono dalam keterangan melalui PPSI Ya guys, seperti yang kita tahu di Olympia de Paris 2024 Fajarian juga terhenti di babak 8 besar Mantan pasangan nomor 1 dunia ini kalah tipis dari pasangan andalan Cina Liang Wekeng Wang Chang dengan skor 22-24 dan 20-22 Babak 8 besar nampaknya menjadi zona paling berbahaya untuk Fajarian Tahun ini, mereka sudah 6 kali diterkam di fase awal bertemunya para unggulan di bulu tangkis Dari 10 turnamen individu yang diikuti Tarik mundur ke belakang, Fajarian juga terhenti di perempat final di ASEAN Games Hangzhou 2022 Yang berlangsung tahun lalu Saat itu, Fajarian harus melupakan mimpi untuk kembali meraih medali Setelah disingkirkan jawara asal Taiwan, Liang Wang Chilin dengan skor 19-21 dan 18-21 Dengan mental Fajarian yang belum stabil Ariono memilih untuk menerima hasil yang diraih oleh anak asuhnya ini Memang, Ariono tidak menampik bahwa Fajarian sebenarnya bisa meraih hasil yang lebih baik Pria yang akrab di sabak kuts naga air ini Meminta Fajarian agar segera mengembalikan fokus ke pertandingan yang dihadapi Terima kasih telah menonton!